Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Wan Pariwisata Banjarmasin menggelar Lomba Jukung Tradisional di Sungai Martapura di Banjarmasin, Baisukan, Rabu 18 Oktober 2023. Kegiatan yang mengambil tempat di depan siring menara pandang Jalan Peria Tandian Banjarmasin Tengah ini diikuti oleh puluhan peserta. Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Wan Pariwisata Banjarmasin menggelar Lomba Jukung Tradisional di Sungai Martapura di Banjarmasin, Baisukan, Rabu 18 Oktober 2023. Kegiatan yang mengambil tempat di depan siring menara pandang Jalan Peria Tandian Banjarmasin Tengah ini diikuti puluhan peserta. Oleh Kota Banjarmasin, Ibn Sinawaya Takuni Prima TV usai membuka secara resmi Lomba Jukung Tradisional berharap beserta Lomba agar dapat menampilkan semangat seportifitas yang tinggi. Ibn Sinawaya Menyatakan, Lomba ini sebagai langkah pemerintah kota dalam upaya melestarikan budaya lokal dan melestarikan olahraga tradisional. Pertama, kami ucapkan selamat bertanding kepada para pedayung Banjarmasin dan juga dari Kabupaten Berita Kuala, bahkan tadi ada peserta satu dari Kalimantan Tengah. Dalam rangka Lomba Dayung Tradisional yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin menjelang akhir tahun, ini sudah diprogramkan oleh Dinas Putu Rapa, harusnya bidang olahraga dan lagi datangunan yang diramaikan setiap tahun kita laksanakan untuk memberikan wadah bagi para pedayung tradisional, terutama Jukung Banam dan Jukung Naga atau Perang Naga. Sehingga acara ini bisa sukses, kita bisa memberikan kesempatan kepada para atlet-atlet kita juga untuk ada event yang bisa dilaksanakan, sehingga mereka di samping latihan juga bisa bertahdi. Apalagi hadiahnya juga cukup besar, juga pertama 10 juta ya, dan saya kira itu sangat layak para pedayung kita yang akan berinvestasi di wadah-wadah. Kabit olahraga di Senggut Porapar Banjarmasin, Ronisa, memadahkan Lomba Jukung Tradisional, selain dalam rangka melestarikan olahraga tradisional, namun mengembangkan bibit-bibit atlet. Ronisa berharap kegiatan ini bisa menarik binat warga maupun wisatawan untuk menikmati kawasan siring nang membentang di banteran Sungai Matapura di kota Seribu Sungai ini. Jumlahnya itu berapa bu? Untuk jumlah peserta dari Roma Jukung Tradisional adalah 64, dan panggung yang naga ada yang berperas. Yang 64 itu kan dari orang 6, yang terjauh ada dari Alangka Raya dan Bantung Kuala peserta. Untuk animos sendiri bu, peserta ini tahun ini, tahun sebelumnya ada perbedaan ke bu? Apakah meningkat atau seperti apa? Kurang lebih, banyaknya kurang lebih sama. Karena antusias mereka melihat hadiahnya, 10 juta, 9 juta, 8 juta, 10 juta sampai 6 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 9, 8, 7, 6. Untuk kategori sendiri ada bu? Atau umum saja atau seperti apa? Tidak, langsung saja. Kalau kategori cuma dua, tradisional, sama yang jukung naga, yang malahnya naganya perahunya. Lomba Jukung dengan dua kategori, yaitu jukung tradisional, one perahun naga, yang dilaksanakan mulai dari tanggal 18 Oktober hingga 19 Oktober 2023 memperbutkan hadiah total mencapai puluhan juta rupiah.